oke selamat datang kembali lagi bersama kami pola konstruksi disini kita akan membahas tentang bangunan rumah industrial minimalis terlihat di video adalah proses pengacian pada topi dinding gewel yang mana untuk mengurangi terjadinya resapan pada dak topi dinding gewel ini keunikan pada bangunan ini terletak pada topi yang ada di dinding gewel disamping dinding gewel ini menggunakan batak espos tambahan topi pada dinding gewel ini menjadi salah satu ikon dan keunikan pada bangunan rumah ini untuk itu kita akan tampilkan fasad pada bangunan ini dari bawah jadi teman-teman tetap simak dan tonton video kita kali ini terlihat di video untuk pemasangan genteng pada bangunan ini cukup rapi dan presisi untuk detail hasil pekerjaan seperti di video kemudian terlihat di video selamat menikmati selamat menikmati dan untuk pengerjaan seperti di video sangat halus oke untuk bagian fasad kurang lebih seperti di video untuk area devil disini menggunakan batak expose sederhana namun mengesankan itulah kesan pertama yang kami dapat dari fasad bangunan industrial minimalis ini fasad bangunan ini membuktikan bahwa keindahan minimalis bisa sangat memukau exteriornya yang clean dan tanpa hiasan berlebihan dapat menciptakan kesan kekenian dan fungsional untuk menjaga keawetan dan keberisian pada dinding batak expose ini kita aplikasikan cat coating yang dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap batak expose seperti efek buruk cuaca hujan sinar UV angin dan perubahan suhu ekstrim disamping itu cat coating juga dapat meningkatkan tampilan estetika pada batak expose disini kita memilih warna transparan agar warna asli dari batak expose tersebut tidak hilang melainkan akan lebih bagus dan lebih indah seperti di video sekarang adalah proses pembuatan topi pada fasad bangunan pembuatan topi pada fasad bangunan ini untuk mengurangi rembesan air yang menetes atau mengalir pada dinding fasad bangunan untuk menambah kesan modern minimalisnya pada bagian fasad bangunan ini kita menggunakan kusen siku yang terbuat dari kayu jati begitu juga untuk pintu dan jendela kita juga menggunakan kayu jati untuk finishing pada bagian fasad ini kita akan gunakan ajian semen espos pada bagian fasad bangunan ini terima kasih sudah menyaksikan ulasan rumah industrial minimalis bersama kami jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar jangan ragu untuk meninggalkan di bagian komentar dukung terus kami untuk berbagi inspirasi dan ide desain arsitektur sampai jumpa pada video kami selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih salam kontruksi selamat menikmati terima kasih